halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada nah kembali lagi bersama saya tentunya di channel youtube autotransport pada siang hari ini tepatnya pada pukul 2 kurang 1.4 pada tanggal 3 Desember tahun 2022 saya berada di terminal akap pekan baru jadi pada video kali ini kita akan melihat bagaimana suasana keberangkatan dari bus PT Bintang Utara nah jadi tepat di depan loket PT Bintang Utara 1968 di pekan baru di terminal ini ada 6 unit 6 unit Bintang Utara ya yang akan siap berangkat pada siang hari ini sampai malam nanti yang ini sudah dihidupkan ini sudah dihidupkan ya mesinnya mungkin keberangkatan jam 2 yang ini nah jadi untuk yang ini saya kurang tahu juga mesinnya mesin apa gak hafal juga kayaknya ini dari stikernya sih 1526 dan menggunakan bodi skyliner nih kalau gak salah skyliner nah kemudian disini ada ini kayaknya rata-rata elektrik semua ya 1526 1526 nih yang ini kayaknya 1526 ini juga 1526 ini tentunya 1526 juga yang ini 1518 ini kayaknya cooler dan rata-rata untuk bodinya itu menggunakan bodi skyliner ya ataupun euroliner dan mungkin sebagian juga sudah ada rombakan ini ramai kali yang keberangkatan dari petan baru hari ini menuju Toba menuju Toba sekitaran Toba sana ya Danau Toba nah ini mungkin beberapa ada keberangkatan yang dari Kerinci ada juga beberapa keberangkatan yang dari Duri ataupun Dumai tapi tapi walaupun begitu semuanya tetap start dari pekan baru ya mengambil surat jalan dari terminal bus akap kota pekan baru ini yang notin 145 ini sudah ini memang ini kayaknya memang bodi jetbus ya bodi jetbus kalau mesinnya ini mungkin 1526 juga ini tampak dari samping ya jadi teman-teman mungkin yang lebih paham ataupun bintang utara mania yang lebih paham nanti bisa ditambahkan di kolom komentar mungkin nanti penjelasan saya ini kurang tepat ya oh iya jadi yang ini ekonomi kemudian yang ini juga ekonomi ya ini ekonomi terus yang ini ekonomi toilet juga yang ini Nopin 12 ya Nopin 12 OH 1526 kalau gak salah ya oke kemudian yang ini ada bintang utara Nopin 22 nah jadi yang ini AC AC kalau bodinya ini mungkin sama juga ya sama-sama skyliner atau euroliner gitu saya kurang paham juga tidak hafal juga mengenai bodi-bodi dan mesin ya cuman yang paling hafal 1526 1626 gitu-gitu kalau secara langsung mungkin bisa ketebak cuman mungkin sebagian ada yang udah di modif-modif ya kayak stikernya semisal ini 1526 terus dibuat stikernya 1626 oke kemudian ini ada yang Nopin 37 ini euroliner SHD kalau dari selendangnya sudah di modif ya punya laksana legasi kalau bagian lampunya juga sudah dibuat laksana ya ini udah di upgrade ataupun udah di rebody ya sebagian ini kalau nggak salah SR2 nih untuk tampilan depannya di modif jadi SR2 yang ininya juga mungkin milik SR2 untuk yang selendangnya nih ini menggunakan mesin Mercedes Benz OH 1518 kalau bodi aslinya euroliner ya oke oke lanjut disini ada bintang utara Nopin 16 Nopin 16 ini memang asli jetbus kayaknya kalau mesinnya sama juga mungkin 1526 yang elektrik ya ini ekonomi oke nah jadi disana keberangkatan bintang utara yang ini penumpangnya sudah pada naik ya sudah pada naik mungkin teman-teman tahu ini tujuan mana karena bintang utara terlalu banyak ya grutenya juga banyak jadi saya kurang hafal yang 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 jelas ini kayaknya arah ketoba semua oke untuk busnya cukup ramai ya parkir di terminal ini mantap ini nopin 03 ya ini nopin nya 03 ya untuk bodinya sendiri ini mungkin skyliner skyliner atau euroliner gitu saya kurang paham juga apa bedanya saya cuman memahami kalau jetliner saya kenal bodinya bodi aslinya saya kenal tapi kalau euroliner sama jet sama skyliner ini agak beda ya saya kurang paham juga oke nah jadi teman-teman mungkin yang ingin berpergian arah ketoba menggunakan bus bintang utara 1968 ini bisa menuju ke terminal ya yang paling ujung di belakang yang paling ujung nah jadi teman-teman bisa menghubungi nomor ini ya agak jelas oke nah jadi untuk keberangkatan siang ini juga nanti banyak ya seperti dari bus bus Lorena Andoyo kemudian ada juga nanti bus Sun misalnya sekarang jam-jam segini udah mulai banyak ya yang berdatangan oke jadi mungkin karena keberangkatannya masih agak lama ini jadi cukup sekian saja video kita kali ini video gimana suasana ataupun melihat bus-bus bintang utara yang akan berangkat dari pekan baru pada hari ini nanti teman-teman bisa menambahkan yang 145 ini tujuan mana yang 12 ini tujuan mana yang 22 tujuan mana yang 37 tujuan mana yang 16 tujuan mana dan yang 03 tujuan mana tapi yang jelas kalau yang 12 ini tujuan sidik kalang kayaknya ataupun toba via pasir pengarayan sibuhuan dan gunung tua oke jadi cukup sekian saja video kita pada kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati